Terima kasih. Jadi, walaupun dia bisa kasih keluarnya cirikannya cepat-cepat di awal, tapi dia gampang banget diharas. Oh, paus langsung dari sisi seris Indo tampaknya di sini. Yes, bakal ada paus sedikit, mungkin ada sedikit problem, tapi nggak masalah. Kita lagi membahas di ini, masalah Saber ya. Menurut gue Sabernya harusnya dia mesti punya early yang bagus, tapi bedanya dengan Gaution, bedanya dengan Hayabusa adalah mereka nggak mudah diharas gitu, karena mereka tinggal, oh iya, gue lempar dagger, kelar, masuk lagi, gue masih bisa langsung jalan. Tapi kalau Saber, itu lama banget untuk leaning awalnya itu lama. Nggak secepat Hayabusa, nggak secepat Gaution. Makanya kenapa Saber udah nggak laku, tapi bagusnya adalah dia punya satu lockdown. Walaupun dia asasin, dia punya lockdown, itu bagusnya dia. Betul banget, dengan triple sweep dari seorang Saber itu bakal sangat berpengaruh banget ketika dia bisa nge-lockdown, apalagi yang di lockdown di situ adalah Harley. Iya, Selena juga sebenarnya salah satu target bakal menjadi, dan itu dua mage yang menurut gue... Burst damage-nya gede? Burst damage-nya gede, lumayan tipis juga, nggak... Biasanya lu nggak pernah, jarang-jarang lu lihat Harley sama Selena bikin item defensif juga gitu. Betul. Apalagi di sini lawannya asasin, jadi ini harusnya bener-bener memang super counter aja buat Bigatron. Tapi Sensido harusnya nggak terlalu masalah, selama mereka nggak terlalu nge-dive. Oke, selama nggak terlalu nge-dive, harusnya nggak akan jadi masalah. Tapi kita lihat situ satu-satu untuk coil buff-nya, tapi kita lihat Sora cuma untuk insist ke arah Dylan. Tapi Dylan yang bisa dipukul mundur masih level 1, belum bisa mendapatkan level apapun dari adanya pergerakan Bigatron kali ini. Iya, ini bener-bener ada sampai tiga orang Finn, mencoba untuk diambil. Fredo dari sana datang membantu supaya Dylan bisa dapat level 2-nya. Iya, bahkan Fredo yang emang dari tadi mondar mandir pun berhasil mendapatkan level 3. Tapi kita lihat di sini bakal melakukan Jitkundo, belum ada Way of Dragon, jadi harus sedikit berhati-hati. Ada Umbrella di sini, tapi masih ada full block dari seorang Brans di sana. Coba untuk mundur dari seorang Finn, tapi di sini belum memiliki level 4. Fredo hanya diberikan damage kali ini, tapi Sora, dan gue rasa di sini Umbrella dari seorang Brans bisa cukup. Untuk mendapatkan kill-nya, dua kill yang manis dari Bigatron Gambling. Iya, ring terakhir berhasil suaranya, pas banget ringnya juga nge-flow. Jadi damage stick terakhirnya membunuh Fredo. Dan dua kill awal itu bagus banget, apalagi khususnya buat Finn yang berada di sekitar dia. Dia dapat ekstra EXP sebagai As-Empress. Skaharat langsung di sini mencoba untuk dikejar, bahkan ada block yang biasa aja. Karena ternyata semak-semaknya bisa dilewatin. Semak-semaknya bisa dilewatin, cuma tadi emang wild charge-nya bener-bener yang kayak oke lu datang gue wild charge. Sekarang wild charge setengah darah soalnya. Jadi damage-nya bener-bener kagetan dan ada arrow, hanya untuk mengecek aja. Tapi Bigatron sudah terlalu cepat untuk bisa mendapatkan turtle. Dan di sini Bravo juga sudah memiliki level 5 jauh lebih cepat dibandingkan yang kita pikirkan. Dan bakal coba untuk, uh bakal maju ke depan. Sini mengintar seorang Clay dan Brans. Sini masih bermain dengan Umbrella yang masih bisa in dan out. Tapi Fredo bakal jadi target selanjutnya. What? 4 kill udah langsung dikantongi sama seorang Brans? Yap, dan langsung aja mereka bergerak dengan cepat. Ini bener-bener asis. Untungnya Finn gak bikin bounty hunter juga. Jadi kalau dia bounty hunter juga itu bener-bener auto kaya. Yang kaya bukan Brans aja tapi Finn juga bersamaan. Satu tim juga. Sora juga sebenarnya dia dapat asis itu juga membantu dia untuk bisa menangin lane di top. Kita lihat sekarang Daylan, dia gak bisa terlalu stay. Dia tiap kali ada di depan, Sora pasti bakal mencoba untuk mengharas. Makanya mau gak mau dia mesti lari ke hutan tiap kali ada tamusnya di link. Yes, dan kita lihat di sini Empress. Coba untuk mendapatkan puni-puni goldnya, untuk mendapatkan item mungkin di sini bisa mencoba larah. Di pancing harusnya. Lightning Trunkion tapi masih ada. Oh dan langsung triple swift ke arah sana. Wild Charge dan hilang begitu saja dari seorang Empress bisa langsung di first down. Ya itu bener-bener pancingan banget sih. Kayak disengaja ditaruh di sebelah kiri sana. Terus Empress kayak ini kan hanya grok ya. Kayaknya sekarat-sekaratnya pun gak bisa. Tapi triple swift lagi-lagi Finn yang sudah bersembunyi. Jadi lebih Finnnya gak terlalu farming juga. Karena dia biarin oke kaguranya kaya nanti kita juga punya bravo di late game. Yang paling penting buat sabernya ternyata bikin gerakan terus-menerus. Oh berat ditendang tapi ditendang balik ke arah bersalahan dan tampaknya dreams aja yang bakal bisa dibunuh. Tapi lagi-lagi triple swift, clay hampir mati. Belum bisa diselesaikan. Dialog yang dengan post-concernya. Arrow-nya kena tapi di depan turunnya seharusnya gak bakal dilanjutkan. Bravo di bagian belakang sedikit dalam bahaya. Dirty Magic berhasil untuk menyelesaikannya. Tiga kill dari tim Saints Indo kali ini. Kill yang memang bagus banget. Counter dari pergerakan dari Biggeron sendiri. Yang kalau kita bisa bilang sebenarnya tadi pergerakannya memang merasa lebih oke kita punya keunggulan disini. Gimana kalau kita yang melakukan pergerakannya. Dan ketika mereka melakukan hal itu. Tanpa disadari emang ada seorang empras yang udah join the party. Dan oh siapa yang bakal mendapatkan tertola. Tertola masih bisa disave kali tapi masih ada way of dragon disini dibuka karas Sora. Fredo coba untuk kabur tapi masih ada whatsapp tadi sempat mengikuti. Dan ada triple swift kali ini. Dan yes Brasily selain sama Sora. Masih bisa untuk save disini dari tim Biggeron. Walaupun finnya sekarat. Ya finnya tadi kena combo dari tim Magic dan poker tech. Tapi poker technya untungnya gak full. Jadi masih bisa selamat. Sementara lagi-lagi Dreams bakal menghalangi defense dari Saints Indo. Jadi harusnya turunet pertak. Nah tim midlane bakal dihabiskan. Brunch mencoba untuk bisa nge-shutdown impress ini. Atau sedikit bisa dapetin buffnya. Iya bisa dapetin buff. Nyolongin buff dari Saints Indo bakal jadi satu hal yang bagus banget. Oh ditendang hati-hati. Dreams bakal ditendang dan langsung di wave dragon ngarang ke sana. Dan asing ada umbrella dari seorang Kagura mencoba untuk menyelamatkan seorang Dreams. Jadi masih mencoba untuk mundur dan berhasil selamat kah? Tidak masih bisa dikejar sama seorang Impras disana. Ya Imprasnya pasti bisa untuk gue sih. Oh apa-apa dia lagi-lagi. Buat kabur. Lailon juga lemparin tombaknya hanya untuk biar gak ada yang bisa ngejar dari Biggeron. Iya gak mau sampai ada yang ngejar. Jadi takut-takutin disini sama seorang Moskov. Tapi kita lihat sini Brunch. Scarlet Phantom sudah langsung diselesaikan sama seorang Dailon disini. Gak mau berlama-lama. Arrow-nya konek ke anak Sora kali ini. Bang Kusum untuk dive in. Tapi bukan satu gila yang bagus kalau dive langsung ke anak CDB. Ya soalnya itu ada gata gajah di depan. Terus tadi juga harusnya mereka tahu bahwa serenanya juga gak jauh-jauh banget gitu. Karena ada yang baru ngejar. Betul-betul. Tapi mereka harus mancing biar Moskov ya bisa dibunuh sih. Karena kalau sampai Moskov ya bisa farming dan dengan udah daya Scarlet Phantom udah patut takut-takutin sedikit sih. Walaupun emang gak begitu menyakitkan. Tapi kritik kalian bakal masuk banget. Ada bahari disini dibuka sama seorang Dream Sun yang menakut-takutin tim dari Sense Indo. Supaya gak terlalu dekat dengan. Itu Red sekaligus mengambil objektif ya disini ya. Yap. Arrow-nya tadi hampir kena. Cuma belum bisa mengenasi-siap sampai Harlinya. Akhirnya masih punya kesempatan. Tapi Biggeron tampaknya gak peduli. Mereka mau ngambil semua awet tertutupnya ketinggal sih sesatu lagi yang ada di Midlane. Mencoba untuk menangkapin Harley tampaknya gak. Langsung ke arah Turtle. Harlinya mau gak mau mesti record. Memang dia gak bisa datang sendirian dari Harley yang berlawanan. Dia bisa jadi sasaran empuk buat Biggeron. Yes dan kali ini kita lihat di arah tengah Zekar sudah mulai terlihat posisinya Sora. Disini masih memiliki Inverno ya. Jadi harus sedikit berhati-hati. Tapi tuh tadi sempat ketutupan jalannya. Tapi Sora disini coba untuk kembali ke atas. Mungkin untuk mengembalikan minion-minion. Ups, hampir saja. Sebelahan. Bannya hampir saja. Hampir saja ya tapi ya masih. Hampir kelindes bandisanda Thailand. Tapi masih bisa pulang 2-0. Dia dapetin kill yang lumayan. Dan dia harusnya lumayan untuk bisa fungsi statusnya juga berjalan baik buat Zekar 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 Zekar. Mencari lagi-lagi disini Avatar Guardian maju ke depan kalian mencoba tapi ada triple flip langsung dibuka Zekar 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 Z nggak peduli sebenarnya tadi dengan Avatar of Gordon sama sekali kayak itu terlalu jauh temen-temennya nggak ada yang bisa follow up jadi pada saat dia datang ke tengah triple sweep dan juga bravo mendapatkan free hit dengan cukup mudah menit 8 mereka sudah kehilangan semua outertura 30 detik lagi sampai Lord ke pertama bakal hidup Clock of Destiny juga sudah diselesaikan sama Brands jadi makin late gamenya makin sakit damage dari Kagura hmm Kagura sudah mulai menakutkan di sini kita juga tapi a Moskov attack speed udah ya ada yang harusnya udah udah mulai online juga makanya memang bisa sama-sama tadi Dylan memang awal-awal dia kena jatuh tapi kalau dilihat dari sekarang level 10 harusnya temen-temen jadi iya dia udah punya sekalian temen-temennya sama betul lagi harusnya dan kita lihat disini dari Kagura juga ada ke Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny sedangkan kalau kita lihat dari Kari Demon Hunter's work ada endless battle dan mungkin bakal langsung langsung arah ke satu lagi tapi pin yang mau gua bahas ini langsung arah ke Roskov Meteor soalnya buat dia eh paling penting pokoknya gua bisa kasih burst damage langsung dalam triple sweep udah jauh gua udah kelar oh iya iya dan kita lihat disini bakal ada Poker tersebut juga di atli magic harapin tapi fin masih bisa maju ke depan anda dari triple flip akankah itu dilakukan tapi kita lihat sini sudah dikeluarkan mengenai Brands tapi langsung aja di triple flip langsung sama seorang fin dan kita lihat disini Fredo bakal jadi incaran langsung dari seorang-seorang Dream oh eronya kena karena Sora tapi Sora bukan target yang diinginkan kali ini emang Daylan lagi melakukan split push di arah bawah tapi kita lihat di bagian atas Turet bakal langsung dibersihkan itu saja ini adalah inhibitor Turet pertukaran yang gak akan bagus untuk tim Sense Indo sendiri dan disini Lord bakal jalan ke arah tengah akan kaino menjadi dua inhibitor Turet yang bakal langsung di clear begitu saja sama tim Bigetron gameplay kemungkinan besar begitu sih harusnya ini berbeda 10.000 Brands sekarang bisa langsung ikut kebaiklah dia bisa langsung mencoba untuk membunuh Harley dan juga Selena nya jadi untuk sementara Sense Indo mereka mencoba untuk bisa melakukan tapi masalahnya hanya Moskov yang bisa mukulin Lordnya dan sementara Daylan kesulitan untuk bisa maju ke depan Daylan sudah peringkat langsung aja triple sweep dan Bigetron disini menghasil untuk bisa mencatat Moskov apa-apa Guardian mengenai 4 orang tapi tidak ada follow up damage dan Bigetron tampaknya langsung segera menyelesaikan game kedua 2-0 yang cepat dari Bigetron tanpa balas dari Sense Indo dua game yang cepat di sini ah bener-bener luar biasa banget permainan dari Bigetron gameplay di sini mereka memanfaatkan early nya mereka dengan pergerakan Kagura juga ya kalau kita sadari dia di early dapatin keempat loh kilnya dia memang dapat kil yang banyak jadi seharusnya item dia bakal cepet banget tapi balik lagi penggunaan ini udah kayak gua perasa kayak dejavu ngeliatin zaman dulu yang kalau kita ingat hal kertanya di pick cuman buat Shadoras kasih silent oke ingin nggak dengan apa kayak bikinnya 2 item defensive sabernya juga sebenarnya kurang lebih sama jalan kemana-mana buat triple sweep buat opening doang kelar damage malah yang kasih nanti kayak oh ada grog nya lah ada Kagura nya lah iya 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 bener-bener cuman buat nge-lock down doang di sini apalagi tadi berkali-kali bahkan Adgatot kaca setelah melakukan Avatar of Guardian tiba-tiba langsung aja di triple sweep gitu kan langsung di instan-in sama seorang Kagura gitu loh bener-bener permainan yang emm harus melah dipikirkan juga sabernya mungkin bukan jadi sebagai yang sebelumnya asasinan sebelumnya tapi memang lebih ke arah build untuk support ya sih dan dia bahkan yang mendapatkan MVP nya di sini 13.4 memang menurut gue MVP sih banget MVP banget sih soalnya dia kayak dapetin semua kill-kill crucial dan kayaknya ada juga